Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Timbal lagi dengan saya Galeri Jepang tadi Disini saya Ingin memberikan Tips dan bagaimana caranya Untuk Memeriskan sewaktu Kita mengganti air Jepang kita Oke Apa aja yang perlu kita siapkan Disini Saya mau kasih tutorial Untuk teman-teman Bagaimana sih cara ganti Air Jepang yang efisien waktu Mungkin disini Saya mau kasih sampel aja Cara Atau cara Agar supaya kita bisa menghemat waktu Dan juga Menghemat Wadah atau toples Tempat penampungan Jepang kita Disini saya akan tunjukkan beberapa hal Yang perlu kita siapkan Nah Yang pertama Kita siapkan Airnya ya Air barunya Yang sudah kita beri Garam Dan juga Obat biru atau bleach Saya pakai buah ini Masih kurang ini Sebentar juga Karena saya rencana mau ganti Sekitar 100 lebih Ikan Terus Disini ada Bak khusus untuk Air bekas Atau air kotornya Terus disini ada Bascom Jadi bascom ini fungsinya Untuk Menuang Air kotor Dengan ikannya Jadi nanti Ikannya kita Taruh sini Dengan air kotornya Lalu nanti Kita tinggal Ambil Ikannya Disini Tanpa perlu serokan Jadi mudah sekali Nah disini Salah satu sampel Ikan cupang Yang mau kita ganti Dan ini ada beberapa Yang udah saya ganti Nah Oke Masih saja yuk Gimana sih caranya Oh iya Sama satu lagi Ini Kita butuh Spon Satu serabut Ini Saya gunakan Namanya pakai Bekas Jaring ya Jadi Caranya begini Langsung aja ya Kita ambil Ini Ikan Yang tadi Kita ganti Kita tuang Disini Ya Ini udah jatuhkan Disini Nah ini Misalnya ada ketapangnya Atau apa Nah ini kita Langsung kita cleaning Buat cleaning Nah Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Nah ini Lelahnya bersih Lelah Karena Asalnya cuma Apa Tempat kita Lelahnya Sama Ketapang Nah Lihat Nah ini Kita Ganti Ketika kita Masukkan Air baru Nah warnanya Bedaya Bening Ya Bening Keburu-buruan Nah Nah lalu Kita ambil Ikan yang tadi Kita tuang Kita masukkan Nah udah deh Jadi Disini Kita merek Ketapang Botol Itu toflash Yang harusnya Botol bekas Kita Yang tadi Kita cuci Terus kita pakai Mungkin Topless baru Yang udah dicuci Nah disini Kita ringkas Ini botol yang tadi Kotor Kita langsung bisa pakai Karena sudah bersih Sobetulnya Nah ini kita lihat Harus ini Oke Nah disini saya ulang ya Biar teman-teman paham ya Kita tuang Kita cocaplin Oke Masukin Selesai Mudah kan Mudah dan simple Jadi Gak perlu Capek-capek Cuci botolnya dulu Kepul banyak pocket Tengok botol Jadi cukup Yang tadi Dipakai Langsung bisa dipakai lagi Oke Mungkin Itu aja Tips and trick Dari saya Mengenai Bagaimana caranya Ganti Air cupang Yang Efektif Dan efisien Dengan menghemat Namanya botol Oke Jangan lupa Like dan subscribe Dan Panteng Inter Channel saya Di Gelir Cupang Oke Wassalam Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax